Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 1 Ali dan Anas Apa kabar hari ini? Dan sehingga kita bingung saja ya Hari ini sudah sarapan Sudah mandi Ada yang sudah selatu H Kalau belum selatu H Setelah melihat pelajaran Ustada Silahkan selatu H ya Nah untuk pelajaran kali ini Ustada akan menerangkan tentang huruf fongkal dan huruf konsonan Ya ada di tema 1, tema 1 Kita belajar bersama ya Nah kita mulai Huruf fongkal dan huruf konsonan Ada yang sudah tahu huruf fongkal? Dan huruf konsonan itu apa? Yuk kita belajar bersama Nah Sebelumnya Pelajaran kemarin Ustada sudah menyinggung tentang yang namanya huruf vokal Kemarin waktu siapa yang ingat Waktu belajar membaca Sudah ada huruf vokal kan? Ya kita ulangi Ya sudah lupa Huruf vokal itu terdiri dari huruf A Apa anak-anak? Huruf A Pinter sekali Yang kedua ada huruf I Apa anak-anak yang kita bersama? I lah pinter sekali Selanjutnya ada huruf U Nah yuk kita ulangi bersama-sama huruf U Selanjutnya ada huruf E Nah kita ulangi lagi Huruf E Yang terakhir ada huruf O Kita ulangi bersama-sama lagi huruf O Nah kita hitung Huruf vokal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 Ya betul sekali Huruf vokal ada 5 Yaitu huruf A I U E Dan E Sudah paham anak-anak? Kita ulangi lagi Huruf A I U E Dan E Baiklah Selanjutnya Ustazah akan menerangkan tentang huruf konsonan Apa anak-anak? Huruf konsonan Nah Huruf konsonan itu ada banyak sekali Ada 21 Tapi jangan khawatir, tidak yang pasti bisa Huruf konsonan itu ada Kita lihat 10 huruf konsonan dulu dari awal Yaitu ada huruf apa? Huruf B C C D M G H J K L Dan M Kita bisa lihat bersama-sama Ada 10 huruf konsonan pertama Selanjutnya Ada Ada 11 huruf konsonan yang terakhir Nah, selanjutnya ini Ada huruf ini M P H N S T V W X Z Dan Z Nah, pinter sekali Jadi, huruf konsonan itu adalah huruf-huruf selain huruf vokal Huruf konsonan itu selain huruf A, I, U, E dan O Nah, kita sekarang berlatih ya Kita sekarang berlatih membedakan Mana huruf vokal dan mana huruf konsonan dalam sebuah kata Contohnya ada kata apa kan kan anak-anak di sini Sepak bola Nah, kata sepak bola ini terdiri dari huruf vokal dan huruf konsonan anak-anak Manakah yang huruf konsonan? Ayo Kita cari huruf konsonan yang mana Sudah tahu? Oke, mana ya? Sudah tahu huruf vokalnya apa saja? Sudah tahu? Oke, pinter kita bahas bersama-sama Nah, dari kata sepak bola ini Huruf vokalnya ada huruf Oke, pinter Ada huruf E Ada huruf A Dan ada huruf O Karena A-nya ada dua Dalam sepak dan bola Huruf A ada dua Kita cukup tulis satu huruf A saja Jadi E, A, dan E Pinter Yuk, selanjutnya Huruf konsonannya Ada apa saja? Di sini kita lihat Ada huruf P Ada huruf S Ada huruf K Ada huruf B Dan huruf L Nah, sudah paham lah anak Setelah melihat video ini Silahkan Anak-anak semuanya Mengerjakan Kulkas yang ada di LK ya Nah, sekian Pembelajaran huruf vokal Dan huruf konsonan dari Ustara Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SDM Mereka Pada Pertara Cerdas Kreatif Berapalemulia Terima kasih Terima kasih